KAMU DIKELUARKAN DARI KAMPUS INI Apa? Pak, pak, tolong pak, saya mohon banget, jangan keluarkan saya dari kampus ini pak Dikit lagi kuliah saya selesai pak, saya mohon banget, jangan keluarin saya dari kampus ini pak, saya mohon banget pak Tidak bisa, kamu tetap dikeluarkan dari kampus ini Tolong jangan keluarin saya pak, saya mohon pak, tolong jangan keluarkan saya dari kampus pak, kuliah saya dikit lagi selesai Tolong, tolong pak jangan keluarkan saya pak, saya mohon pak, saya mohon sekali pak, tolong jangan keluarkan saya pak, saya mohon pak Pak, tolong Lu kenapa lu, pagi-pagi ngiguk Ya Tuhan Gue abis mimpi ca, gue di deo dari kampus, maksudnya apa ya? Apa jangan-jangan, ini pertanda gue bakal di deo beneran lagi Hahaha, ngaco, Niel ini udah semester akhir Dan lu kan salah satu mahasiswa terbaik di kampus, mana mungkin lu deo Kalau gua tuh kemungkinan deo Jumur mandi lu Eh, jam berapa nih? 19.08 Ayo, eh, 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 terlant lah Eh, eh, bentar, bentar, bentar Gue dudang eh Ca, cukup, tungguin gue dong Tungguin gue mandi, berangkat bareng Aku takut, takut! Hampir aja ku cuaka. Eh, ku ngapain berdiri di tengah jalanan? Bosan hidup lu ya? Ku berdiri dari kamu Kau yang buat aku selalu kuat Kau yang teristimewa Kamu luar biasa Woy, lu bukannya minta maaf mah ngeliatin muka gue. Sekarang bayangin, kalo gue ngindarin lu, yang ada gue kecelakaan. Mikir gak sih lu? Iya, iya, iya. Sorry, gue tadi tuh lagi ngajar angkot. Gue gak ngeliat kalo dibelakang gue tuh ada mobil lu. Sorry, sorry. Maaf, maaf. Udah gitu aja. Nyebelin banget sih jadi orang. Amit amit gue ketemu lu lagi. Yang ada, gue bisa apes tau gak? Kau mendadikanlah aku Sesuatu yang hebat menyebanyai Nyebelin loh Nyesain aja lo Nyesain aja lo Buset itu cewe mulutnya pedes banget ya Sudah segala keraguan Karena kau menjawab semua raguku Karena kau menjawab semua raguku Karena kau menjawab semua raguku Kelilih tutang banyak. Terus kuliah gue gimana dong? Aduh, kelar ini gue. Ini bagus gak buat aku? Bagus gak? Bagus. Eh, saya itu juga bagus. Aku mau yang itu deh. Iya, yang ini bagus. Yang ini bagus kan buat aku. Iya, bagus banget. Nah, yang ini juga bagus kayaknya. Nih, ini bagus. Bagus gak? Atau yang mana lagi? Ini mbak. Gitung semuanya. Ada apa ya? Gitung semuanya. Mbak, sebentar mbak. Yang ini gak usah ya mbak ya. Yang ini juga. Yang ini juga jangan. Kapan? Kapan sih kamu? Jangan mauin aku deh. Mbak, ini semuanya dibayar ya mbak. Oke. Semuanya aja. Mbak, bentar-bentar ya. Pinjeng kalkulatornya ya. Sebenarnya yang mana sih mas? Ini cuma di total aja kok mbak. Takut duitnya kurang. Apa? Kamu tuh punya uang gak sih buat bayarin aku? Kalo tau kayak gini. Mendingan gak usah belanja. Bikin malu aja. Eh, sayang. Sayang. Mbak, sorry. Gak jadi belanjanya. Maaf ya. Eh, kalo gak punya duit gak usah banyak gaya lagi. Tiara, Tiara. Sayang. Sayang, tunggu dong. Sayang. Sayang, denger ya. Aku bisa jelasin sama kamu kok. Udah. Udah lah. Lu gak usah jelasin apa-apa ke gue. Lu tuh udah bikin malu gue depan kasir. Percuma banget punya pacar kayak lu. Punya pacar gak modal banget. Percuma aja pacaran kalo lu itu gak bisa beliin apa-apa buat gue. Percuma. Eh. Tiara. Tiara, tunggu. Iya, Pak. Ini Siska lagi di mall. Nanti pas pulang Siska cek ya. Siska mau ketemu temen SMU dulu. Oke? Tiara mana sih di tafel? Lu gak bisa. Aduh! Lu! Lu kan yang tadi hampir bikin gue celaka. Sekarang handphone gue lagi yang lu celakain. Lu ngapain di sini ha? Bikin bad mood gue aja deh. Ini kan tempat umum. Siapa aja boleh dong kesini. Lu juga jatuhin tuh handphone gue. Bikin! Wah! Keterhaluan banget tuh cewek. Nasib! Nasib. Mana Tiara ngambek sama gue. Duit gue juga pas-pasan. Bentar lagi kuliah gue kelan. Tapi gue gak ada biaya lagi. Masa ayah gue harus berhenti kuliah sih? Apa gue kerja di sana aja kali ya? Masih nyambung sih sama kuliah gue. Arsitek. Tapi masa ayah gue jadi kuliah bangunan sih? Tapi gue butuh biaya buat kuliah gue. Gak apa-apa deh. Gue coba aja ngelamar jadi kuliah. Ini kerjaan siapa? Ini bambu kok di sini. Angkat, angkat. Angkat. Pak, permisi pak. Oh iya. Saya berencana ingin ngelamar jadi kuliah bangunan di sini. Bisa gak pak? Serius loh. Jadi kuliah itu harus ekstra loh. Ekstra tenaga. Mau lembur? Tidak. 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 Nah lines. Bo lho kok kayak gitu sih? Gue kan baru dateng. Masa mau pulang aja. Soalnya rumah gue lagi di renof, gue disuruh pukar kue buat ngawasin kuliah-kuliah yang ada di rumah. Pak, wine ngawasin kuliah kerja. introduction. Oh, aku baru inget, jadi tadi ada cowok yang nabrak gue, handphone kita sama-sama jatuh, dan gue ngerasa ini modusnya dia buat ngambil handphone gue. Lo kayaknya harus cepet-cepet deh, minta kembali handphone lo. Caranya gimana? Gue tuh harus ke rumah dulu. Ya ampun, banyak banget sih masalah lo. Udah, gue balik duluan ya. Baik, jaga diri. Bye. Yah, kok beneran aneh ya, tuh hape mirip banget sama handphonenya Daniel. Tapi, gak mungkin ah. Apa, mau masih bagus gini apanya mau direnovasi ya? Nah, permisi. Ya Allah. Permisi, nama saya Daniel. Saya Kuli yang mau renovasi rumah ini. Saya disuruh mandor saya buat kesini. Kuli! Kuli! Bersih kasep deh, hands up! Aduh! Ih! Aduh! 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 Pake ini atu duduknya teh. Nih, nih, nih. Duduk, duduk, duduk. Nah. Ya udah atu ya. Bibi buatin minum hula buat kasetnya. Pasti awuskan ya. Iya. 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 Tunggu ya. Aduh! Buset. Itu Bibi kecertilan banget sih. Aduh! 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 Kemana sih ini si Bibi? Bibi! Anaknya punya rumah teh datang! Orangnya teh bawel pisar udah gitu rempong! Aduh! Lagi teh takut. Mendingan saya teh bukain pintu tulenya. Yaudah kamu teh, don't worry. Eh, salah. Don pergi kemana-mananya. He-heh! He-heh! Hmm... Bileni! Eh, non? Ih, gimana sih? Lama banget pake dikunci segala ngapain coba? Ih, atuh non minta maap. Bibi teh lagi buatin minum. Soalnya ya, orang suruhan yang non itu teh buat burnerin rumah udah nyampe di sini. Ada di halaman belakang. Aduh ya, orangnya teh kaset pisang. Ya ampuh! Nih! Handphone dia ambil orang. Sekarang gua harus ngurusin kuli. Eh, hape gua minggir-minggir! Minggir! Minggir! Hmm, kayaknya desain rumah ini ada yang salah deh. Kok keliatan kayak old school gitu ya? Padahal rumahnya gede. Mas, yang renov rumah saya kan? Oh iya mbak! Saya Daniel! Halo! Halo! Lo kan yang maling hape gue! Mana hape gue sekarang? Mana? Eh, bentar bentar mbak! Maling hape, siapa yang maling hape? Ya lo lah! Ngaku gak lo? Bentar bentar bentar. Mbak jangan main asal mudu orang ya. Saya ini gak pernah ngambil handphone orang. Apalagi handphone mbak. Wih, gak percaya sekarang balikin handphone gue. Siapa yang ngambil handphone mbak sih? Eh, jangan! Nggak nggak nggak, jangan mbak! Mbak, jangan! Balikin handphone gue! Balikin handphone gue! Saya ini gak pernah hiburi bareng orang! Ngapain saya ngambil handphone mbak? Gak ada gunanya buat saya! Banyak alasan, ya lo balikin ke handphone gue! Jangan mbak! Aduh! 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 Bibi! 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 Tolong kasih tau sama dia! Kalo saya ini gak ngambil handphone dia! Kau naon atuh nun! Mani mau muka pake eber! Mani heboh pisang! Kau naon! Lu lagi! Ngapain lo belain si maling? Bukan dia belain gue! Kenapa emang sama si kasep? Orang nih ngambil handphone gue! Gue gak suka! Lu minggir! Minggir dong! Aduh! Aduh! Apa? Aduh! 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 Balikin ke handphone gue! Balikin handphone gue! Balikin apa gue! Aduh! Balikin apa gue! Aduh! 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 Dia itu bukan pencuri noh! Dia itu kuli yang ikut meranopasi rumah ini! What? Nia Orang kerja di sini! Iya! Bantuin saya! Aduh! Enggak! Gue gak mau memperkerjakan maling di rumah gue! Yang ada! Isi rumah gue bisa dimalingin sama Nia Orang! Gue gak mau! Gue gak mau! Mbak! Saya harus bilang berapa kali sih sama mbak! Kalau saya ini gak juri handphone mbak! Buktinya mana? Buktinya mana kalau saya juri handphone mbak! Enak aja main nudu-nudu! Nih! Lo liat! Ini handphone gue! Duh! Lo gak sama nih! Iya lah! Sekarang balikin handphone gue! Tuker mbak kayaknya! Nyebelin banyak sih lo! Pak Mandor! Ini tuh cuma salah paham aja kok pak! Kayaknya ketuker waktu tadi kita ketemu deh! Pas sabrakan! Kan handphonenya sama-sama jatuh! Alah! Lo banyak kalesan tau gak! Udah jelas-jelas dia ketauannya tuh maling! Sekarang mending pecat dia! Hah! Pecat! Pak Mandor! Tolong jangan pecat saya ya pak ya! Iya iya pak! Pak Mandor! Pak Mandor jangan pecat si kasep atuh ya! Ini Leni mah yakin ya! Muka nyatnya muka jujur! Ya! Non! Kasihnya atuh non! Jangan atuh jangan ya! Jangan dipecat ya! Apaan sih? Lo harusnya belain gue! Bukannya maling! Lo lagi ngapain disini? Udah sana ke dapur! Udah buruan sana! Iya ya tuh! Kami sih? Bebelin banget sih non! Maaf! Sebentar non! Ini saya bukan mau ngebelain siapa-siapa nih non! Ya! Tapi saya mau ngejelasin kita pakai kepala dingin non! Saya jamin dia itu bukan maling non! Dia itu anak puli yang bantu renovasi rumah non! Ada pun! Handphone sampai tertukar itu karena... Salah ya? Tau! Eh salah ngambil? Gak tau eh! Lo salah ngambil? Enggak! Iya seng-seng aja! Begitu non! Saya jamin! Oke! Dia boleh kerja disini! Tapi inget ya! Kalau sampe lo macem-macem! Lo berdua! Lo bakal tuntut! Kerti! Sayang! Nanti kamu jemput aku ya! Ya aku tunggu dirumah! Bye! Siapa tuh? Woy mau ngapain lo? Aduh dulu mbak! Mau ngaling lo ya? Aduh! 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 Imihat magnet aku! atuh, ih meni berisik pisang nih orang udah ketawa nih gim-gim masuk ke dalam dapur terus buka-buka laci lu mau maling kan lo? mbak, sumpah mbak saya ini gak ada rencana untuk maling tempat mbak saya ini cuma ngecek saluran pipa air mbak karena besok mau diganti yang baru alesan aja lo ya, kalau gak percaya bisa tanya langsung sama mandor saya gue gak percaya aduh, non jangan kayak gitu atuh beneran emang gak bohong bosok keliatan nih ya, tadi-tapi dulu liat sendiri kalau di liatnya emang disuruh sama mandornya inget lo ya dirumah ini ada CCTV buat mewasin lo jadi lo jangan macem-macem dirumah gue ngerti gak? iya iya mbak eh mbak sep aduh, sabar ya menekarunya ini tuh ya sabar-sabar ya gak usah didengerinya soalnya si nosiskatnya emang kayak gitu orangnya bawel pisang gak lapisan sakit ya udah udah aduh ayang aduh aduh ambil kompresan gue atunya ini karunya ois ayang kak sep teh terlaluan banget sih tuh cewek ayang kak sep aduh ayang kak sep sini ya lain dikompresin biar gak benjol sini sini aduh 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 udah bi udah udah cukup ya iya atuh ayang kak sep kenapa? atuh manggil nyatnya bibi way panggil aja Lenny kan kita tes seumuran yah yaudah ada ternyini ya aduh mas sebentar nih aduh 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 ayang kak sep ih ngapain si bibi sama si kuli genit banget sih bibi ih udah saya pamit pulang duluan ya iya tuh jangan pulang ih udah di sini aja tuh ya pamit dulu ya permisi iya tuh siang tuh lu ehh ngapain lu di sini gue apa paling lu ya hah bu bukan sayang Bapak? Dia kuli yang renov rumahku. Oh, kuli? Udah masuk. Saya pamit dulu ya, Mbak. Tunggu-tunggu kuli. Nama saya Danil, Mbak. Kuli itu kerjaan saya. Terserah deh, pokoknya sama aja. Tas lu mana? Sini. Gue harus cek dulu sebelum lu pulang. Siapa tau lu masukin barang-barang rumah gue ke dalam tasnya. Periksa aja, Mbak, tasnya. Kalo perlu, cek CCTV sekalian tuh. Permisi, Mbak. Gitu dong, Sen. Kamu tuh kalo sama cowok harus juta. Ayo masuk. Ya Tuhan, capek banget manang gue. Pegel semuanya mana. Aduh. Ah. Untung jidat gue gak kenapa-napa. Lama-lama kalo gue kelaman kerja disitu. Jidat gue bisa bener-beneran nih. Keterlaluan banget sih itu cewek. Mana nunggu maling lagi. Eh, Niel. Wih, dari mana lo? Wah, lo kecel banget. Kayak cucian kotor. Sembarangan aja lo kalo ngomong. Gue abis pulang kerja nih. Cakep. Kerja apaan? Hah? Tapi masa kerja begini sih lo kayak kuli ah? Emang gue kerjanya jadi kuli. Jangan bercanda lo. Masa jadi kuli. Lagian gue kerja juga sesuai dengan jurusan kuliah gue kan. Siapa tau kalo gue turun langsung ke lapangan. Gue bisa jadi sukses ntar. Iya gak? Ya tapi kan gak jadi kuli juga. Jangan bercanda lo ah. Ya emang apa salahnya sih kalo misalnya jadi kuli bangunan? Yang penting kan halal. Yang jadi masalah itu. Anak yang punya rumah di tempat yang gue lagi renovasi. Nyebelin banget anaknya. Hah? Kenapa? Cewek? Cakep gak? Cakep sih cakep. Tapi galak banget. Lo tau Tiara? Tiara galak kan? Ini lebih-lebih lagi galaknya. Gak sanggup gue. Nasib lo berarti lo ketemu sama cewek-cewek galak. Eh, ngomong-ngomong Tiara udah tau belum? Lo jadi kuli. Belum tau sih dia. Kalo menurut gue sih ya. Cewek model Tiara tau lo jadi kuli. Diputusin lo. Percaya omongan gue. Ah, lo bikin gue pusing aja lah. Jadi gitu rah ceritanya. Sorry ya gue jadi curhat sama lo kayak gini. Ya gapapa kali sis. Lagian gue heran deh. Tuh cowok kok bisa ngikutin lo terus sih? Dari mulai mau ketabrak mobil lah. Terus ketuker handphone lah. Sekarang jadi kuli di rumah lo sendiri. Lo kenapa sih gak langsung pecat aja? Duh ra gue gak bisa main pecat gitu aja. Gue tuh harus punya bukti yang kuat. Ini sekarang gue mau ngecek dulu CCTV yang ada di rumah. Ya udah deh sekarang kita gak usah bahas dia lagi ya. Gue udah males. Iya gapanya juga ya kita bahas tuh kuli. Eh by the way. Kapan kita ngedet bal? Kalo gue sih kapan aja bisa. Tinggal lo aja maunya kapan. Oh iya. Tapi gue belum bilang sih sama cowok gue. Yaudah deh. Ntar gue bilang deh sama cowok gue. Yaudah. Nanti gue ngapain sama cowok gue dulu ya. Ntar kita atur lagi. Oke? Bye. Dadah. Oh iya sayang. Temen aku ada yang mau ngajak ngedet bareng loh. Kamu mau ya? Ya? Aduh sayang. Gini, gini, gini. Aku ini kan lagi berusaha untuk berhemat sekarang. Bisa gak kalo beli bajunya sama ngedet barengnya kapan-kapan aja? Ih gimana sih kamu? Orang tua kamu kan pengusaha di kampung. Harusnya kamu minta uang lebih dong sama mereka. Untuk beliin aku ini, itu. Ya aku kan gak mau punya cowok yang kere. Maksudnya kamu itu mau pacaran sama aku gara-gara orang tua aku itu pengusaha di kampung. Kalo misal usaha orang tua aku bangkrut gimana? Bukan gitu. Ya kan kalo kamu punya uang banyak, kamu kan bisa ngajak aku pergi kemana-mana. Bisa ke tempat yang romantis. Terus aku bisa terlihat lebih cantik. Aku ke salon, beli baju baru. Ya, lagi pulang mana mungkin orang tua kamu usahanya bangkrut. Gue harus cari waktu yang tepat nih buat jelasin tentang keadaan usaha orang tua gue. Waih! Perisik banget sih lo! Ganggu konsentrasi gue aja! Lagi kerja, Mak! Iiiiih! Belin banget sih lo jadi Kuli! Gagal kan yoganya? Belin banget sih itu Kuli! Belin banget sih lo Kuli! Ganggu aja lo! Ayang kasep! Bantuin Leni atuh! Pasangin lampu boklam di kamar! Ayo atuh ayang kasep! Ini lampunya! Ya? Iya, iya, iya! Yaudah, saya ke dapur! Ayo! 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 Ya! Pingsan! Waih! Waih! Bangun! Ayo! Ya! Ayo! Ayo! Ini gimana nih? Bangun! Bangun! Eh! Ayo! Lu ngapain di kamar gue? Mau ngintip lu ya? Hah? Enggak! Enggak! Mbak! Mbak! Tadi tuh saya disuruh sama bibi buat masang lampu! Yaudah saya pasang ya! Tau-tau mbak muncul! Alah! Boong kan lu! Lu mau ngintipin gue! Ih! Abun mbak! Abun mbak! Abun mbak! Abun! Eee! Aduh, aduh, aduh! Eee, atu ayang kak Septe ngapain? Aduh di kamarnya nonsiska! Ih! Lah kan bibi yang nyuruh saya buat masang lampu! Saya liat pintunya kebuka, yaudah saya pasang! Helelelew! Atu ayang kak Septe, kumaha! Tadi te bibi nyuruhnya buat di kamar tamu! Pasang lampu bohongannya bukan di kamar nonsiska! Tuh! Oh, mbak! Maaf! Ieeee! Keluar semuanya! Keluar! Nyebelin bagi! Udah cantik, tinggal telfon Daniel ngajak ke mall deh. Dia kan udah kerja. Halo sayang. Sayang, kamu lagi dimana sekarang? Aku abis nyusahin salon nih. Kamu jemput aku dong. Iya, 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 iya. Daniel! Kenapa sayang? Sayang! Sayang! Sampai sempuda jarang. Pak Mandor, Pak Mandor. Saya izin dulu sebentar ya. Mau samperin jawab saya dulu disana. Ya udah cepet jangan lama. Iya, iya, iya. Ih, Daniel bikin malu gue aja sih. Ngapain gue bangkat-angkat semen? Tiara, Tiara. Tunggu, tunggu. Sini, sini. Aku bisa jelasin sama kamu. Iya, iya, lepasin. Jangan sentuh gue. Pancabilla sekarang lo udah kerja. Sebenernya lo kerja apaan sih? Kok penampilan lo kayak kuli gitu? Jelek, dekil, kotor lagi. Iya. Oke, oke, oke. Sekarang aku mau jujur sama kamu ya. Emang iya, sekarang aku tuh lagi nyami jadi kuli bangunan. What? Lo jadi kuli? Oh my God! Iya, abisnya gimana? Aku terpaksa kerja jadi kuli. Karena aku harus nyelesaikan biaya kuli aku yang dikit lagi mau selesai. Kebetulan juga, usaha keluarga aku di kampung lagi bangkrut. Dan lagi kelilit utang banyak. Mau gak mau aku bantu mereka lah. Apa? Bangkrut? Nggak! Gue pokoknya gak mau pacaran sama kuli. Tere lagi! Ih, bikin malu aja sih. Kamu ngomongnya gitu sih. Kamu itu sebagai pacar harusnya dukung aku dong. Ih, apa lo bilang? Gue dukung lo jadi kuli. Ih, lo denger baik-baik ya. Gue mau pacaran sama lo karena gue ada maunya. Karena lo itu pinter dan bisa bantuin tugas kampus gue. Dan gue kira lo itu orang kaya yang anak pengusaha ya biarpun di kampung lah. Tapi ternyata lo jadi kuli kaya gini. Oh gah! Ih, gue gak mau pacaran sama kuli. Pokoknya mulai sekarang kita putus alias end. Putus? Iya putus. Dan inget. Sekali lagi lo mau minta balikan sama gue. Gue pokoknya gak mau. Gue gak akan pernah mau balikan sama lo lagi. No way! Ngerti? Tiara jangan ngomong kaya gitu dong. Aku itu cinta banget sama kamu. Iya kasih. Tapi gue gak cinta sama kuli. Gila! Tapi! Tiara! 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 Bukan untuk aku miliki. Sepenuhnya hati ini. Sepenuhnya kami. Sepenuhnya aku malah ketika harus pergi. Halo? Kan? Eh? Lo kenapa? Kok kaya nangis gitu? Gue putus sama cowok gue sis. Apa? Putus? Kok bisa sih? Ternyata cowok gue itu bohongin gue sis. Gini gini gue sekarang lagi ada di Mega Mall. Apa mau ketemuan aja? Ya udah kita ketemuan di coffee shop aja gimana? Ya udah ya udah gue tunggu di coffee shop ya. Oke. Siapain mungkin saya. Baik. Ini Tiara temannya sama aku. Dia diputusin sama pacarnya. Padahal kita udah janjian mau ngedet bareng. Aku tuh pengen kenalin kamu ke dia. Nah sekarang kita mau ketemuan. Ntar aku kenalin deh. Ya. Yuk. Kemar resem caran goyang. Jangan asem harus senang. Habis ketemu perempuan kok bengong si Nil. Tadi saya habis diputusin sama cewek saya pak. Katanya dia gak mau punya pacar kuli. Aduh ke laut aja tuh cewek gitu. Nggak usah dipikirin Nil. Ngapain lu mikirin cewek gitu? Hah? Lihat gue. Semar mesen. Jarang goyang. Jangan asem. Ini harus senang. Udah. Meringin lu fokus aja kerja. Jangan mikirin cewek matanya kayak begitu. Hah? Udah, udah, udah. Ayo kerja, kerja, kerja. Semangat, semangat, semangat. Ayo tutup deh. Udah. 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 Ayo. Pihara. Sini. Hai. Hai. Supanamah? Baik, sayang. Maaf banget ya, lama. Soalnya macet banget tadi. Kenapa-napa? Gue juga sama cowo gue kok. Oh ya? Ha? Terus mana cowo lo? Tuh, cowok gue. Sini. Sayang, kenalin ini Tiara, sahabat aku yang aku ceritain tadi. Oh, hai, boy. Tiara. Jadi, boy ini lulusan luar negeri. Dan sekarang dia ke Jakarta buat cari kerjaan yang cocok di bidangnya dia. Oh iya? Keren banget dong. Biasanya nih ya, kalo lulusan luar negeri, pasti cari kerjanya gampang. Terus kerjanya juga pasti bagus. Iya, emang kayaknya gue santai banget. Ma, lo tuh sebenernya kenapa sih lo putus sama cowok lo? Lo dibongin gimana sama dia? Sampai nangis gitu. Udah deh, ga usah dibahas lagi. Dia tuh udah ke laut. Sekarang nih, mendingan gue move on. Gue yakin kok pasti gue bisa dapetin cowok yang lebih dari dia. Iya. Lo harus move on. Gue yakin. Dia pasti bisa memutusin lo. Di suatu pesta, ku kenal dirinya. Dari semanis, lucu. Banyak nih. Eh, lo balik sendiri kan? Naik apa? Gampang lah gue, bisa naik taksi. Kenapa lo ga bareng kita aja? Kan kasian kalo lo balik sendiri. Iya ga sih? Mobilnya keren banget. Kalo sama Daniel, mana mungkin gue naik mobil sekeren ini? Udah, ga usah banyak mikir. Ikut kita aja. Atau lo main ke rumah gue. Gue di rumah ga ada temen. Ntar kita bisa cerhat-cerhatan deh. Yaudah boleh deh. Gue ke rumah lo ya. Jadi gue bisa bareng kalian. Iya. Sit. Iya. Iya. Udah, papa telah ngajak. Biar rumah aku yang urus ya. It's okay? Iya, iya. Iya, tadi juga udah diteleponin kalo tukangnya. Iya. Iya. Ini juga udah arah pulang kok. Gak, yang kemarin juga udah bahan-bahannya kok. Bicaramu asik. Tak wasan aku. Menemani dirimu. Ku ingin bersamamu. Nanti malam ini. Bertanda dan tertawa. Sayang kayaknya aku ga mampir deh. Soalnya aku ada kerjaan lain. Yaudah, gapapa sayang. Kamu hati-hati ya. Ya. Sorry ya. Rumah gue berantakan. Soalnya lagi direnov. Iya sis, gapapa. Rumah lo kan udah mewah. Kenapa harus direnovasi lagi sih? Biasalah. Bokap gak mau rumahnya ketinggalan zaman. Yaudah yuk masuk yuk. Makin mewah aja rumahnya Siska. Udah mewah kayak gini, masih aja direnovasi. Ih, Siska kenapa sih? Nasibnya lebih beruntung daripada gue. Kok kayak tiara ya? Bukan nih. Kak. Yuk. Ayo. Bi. Bi. Bileni. Mana sih nih? Bi. Aduh. Ini pasti dia lagi dandan nih. Wah, gue tau banget dia nih. Lo tunggu dulu di sini ya. Gue cari bibi, buat bikinin lo minum. Terus gue juga mau ngecek tukang dulu. Oke, tunggu sini ya. Gue bakal rebut cowo lo Siska. Lo udah dapetin semuanya. Masa gue gak bisa kayak lo? Gue kan lebih cantik juga dari lo. Gue kan lebih cantik juga dari lo. Hai, Boy. Ini siapa? Siskanya ada gak? Siskanya lagi ngecek tukang. Kayaknya dia lagi sibuk. Penting? Atau mau gue panggilin? Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Gue boleh minta nomor lo gak? Siapa tau kita bisa sharing-sharing gitu kan? Ya udah, nanti gue message nomor gue ke lo ya. Iya, iya, iya. Siapa tau gue bisa ngebuat lo jadi gak galau lagi gitu ya kan? Oh, tapi inget. Lo jangan bilang-bilang sama Siska ya. Nanti kalo ketauan sama Siska gak enak kan gue ini? Pasti kok gue gak bakal ngomong ke Siska. Oke. Bye. Bye. Hai, Boy. Ini gue Tiara. Eh, ini apa-apaan nih? Kok desainnya gak sesuai sama yang gue kasih? Maaf, mbak. Desain yang mbak kasih ke saya itu desain yang lama. Kalo mau desain yang baru sih, biasanya orang-orang pake pencahayaan langsung dari matahari. Selain hemat energi, bisa go green pula. Dan juga rencana kan disini mau dibangun kolam renang, mbak. Eh, denger ya. Lo itu kuli. Ih, ngapain coba lo kasih tau kayak gitu? Udah kayak arsitek aja lo. Obsesi ya jadi arsitek. Kuli mah, kuli aja gak usah mimpi tinggi-tinggi. Maaf nih mbak. Sebenernya saya itu... Gue gak peduli ya. Pokoknya lo beresin ini semua sesuai dengan desain yang gue kasih ke lo. Kalo lo gak ubah, gue bakal aduin ke bokap gue. Sekalian. Gue bilang ke bokap gue buat batalin kontrak lo. Ngerti? Saya mohon jangan, mbak. Gak, gue gak peduli. Eh, eh. Sis, kak. Aduh, apain sih mau duit pegang-pegang sama itu kuli? Ih, sembarangan wah yang ngomong-ngomong kuli. Ih, ini TA yang kasar dan Daniel tau gak? Si non ini kasar pisan kalo ngomong ya. Biaran aja tuh gue pekerjaan kuli. Ini mah pekerjaan halal dan mulia tau gak? Ih, kuli tetep aja kuli. Ih, yaudah. Masuk yuk. Jangan deket-deket kuli. Bahaya. Aduh. Berat juga ternyata. Tuh, gue gak bisa jalan nih kes Leo. Lo ngapain dia manja, bukannya bantuin gue. Eh, sini mbak, saya bantuin. Mama kaya. Pelan-pelan, bisa gak sih meganginnya? Boleh mbak. Aduh, aduh. Aduh sakit. Aduh, pelan-pelan dong. Sakit nih. Aduh, hati-hati. Aduh. Aduh. Lo ngapain masih di sini? Udah sana pergi. Sakit nih kakinya. Aduh. Aduh. Jangan sampe si sekatau nih. Kalo Daniel mantan gue, bisa malu gue. Gue tuh benci banget tau gak sih sama Tukuli. Sekarang lo bayangin. Dia mau ikut campur urusan desain. Emang dia pikir dia itu siapa sih? Sok taubat jadi orang. Dia kan emang pinter soal bangunan. Lo tau dari mana dia pinter? Maksud gue, dia kan Kuli. Ya pasti lah. Dia paham, udah paham banget soal bangunan. Dan dia juga kan pasti sering banget kan ngerjain rumah-rumah orang. Ya pasti tau lah. Ya juga sih. Gue masih nganya angka deh. Kok bisa-bisanya ya? Tiara bisa kenal sama Siska. Eh, awas aja ya kalo lo bilang ke Siska, kalo gue mantan lo. Lo bener-bener ketawaan banget ya. Tega banget sih lo putusin gue. Lo itu gak cinta tulus sama gue. Terserah lo mau ngomong apa. Gue gak peduli. Yang penting gue gak mau pacaran sama Kuli. Bye. Itu Kuli semangat juga ya kerjanya. Dia itu masih muda. Terus dia nge-gengsi jadi Kuli. Wah, gue salut banget sih sama itu orang. Tunggu, tunggu, tunggu. Wah, gak bener nih. Lo ngapain coba muji dia? Tunggu, 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 tunggu. Tunggu video call. Tunggu tuh, tunggu. Tunggu tuh, tunggu,никовUSE video call gue malem-malem. Belum tidur. Iyao, gue cuma kepikiran aja sih sama Kuli yang kerja di rumah lo. Lo kenapa sih gak gitu nge-langsung pecat aja? Jadi kan lo gak ribet-ribet harus ngawasin dia setiap hari, ya kan? Ya gue sih bisa aja pecat, tapi kalo emang dia gak bener ya. Ya tapi liat nanti aja deh. Yaudah ya, oke. Bye. Bye. Gue gak mungkin main ke rumah Siska kalo masih ada Daniel disana. Eh, di kampus lagi ada kompetisi desain. Lu ikutan deh, siapa tau aja ini rejeki lu. Kalo menang, desain lu akan dipake sama perusahaan-perusahaan besar. Wah, boleh juga nih. Gue yakin ya, gue pasti bakalan menangin kompetisinya. Kalo misalkan gue menang, pasti gue bisa jadi sukses. Gue bisa bantu ngelunasin utang-utang keluarga gue. Itu dia bener. Gue doain lo, gue dukung. Pasti lo menang. Amin. Thanks bro. Gue harus ngomong sama Tiara. Kalo gue masih sayang sama dia. Dan gue yakin ini pasti bakalan sukses. cüS frågor kayak pa. Awesome. Semuanya, dia yine ya? Makasih, ben coba. Nunggu lama, ya? Sudah sudah, kok. Tiara? Kok dia sama pacarnya Siska, sih? Parah banget emang tuh cewek Udah ninggalin gue Sekarang malah selingkuh sama cokoknya sahabatnya sendiri Gue gak bisa diem nih Gue harus ngomong sama Siska Ini orang mana sih? Jam segini belum dateng Liat aja nih Kalo dia udah nyampe sini Gue omelin tuh kulit Enak banget mau dateng siang Mbak, Mbak, Mbak Apaan sih lo? Lo gimana sih dateng nyam segini? Jangan mentang-mentang Gue udah baik sama lo, lo mau dateng telat Eh, lo itu banyak kerjaan Harusnya lo dateng lo di awal Apa? Hah? Mau alasan apa lagi? Iya mbak, saya minta maaf kalo saya telat hari ini Tadi tuh saya telat Karena saya ngeliat pacar mbak lagi jalan sama cowok lain Hah? Maksud lo pacar gue selingkuh? Iya mbak, pacar mbak itu bukan cowok yang baik-baik Mending mbak putusin aja deh Maksud lo apa sih? Hah? Ngurusin kehidupan pribadi gue Lo tuh kepo banget jadi orang Asal lo tau ya Cowok gue itu setia dan cinta banget sama gue Lagian gue ngapain juga percaya sama omongan lo Oh Ini lo modus kan? Lo suka ya sama gue Shhh Itu Ehm Saya Saya Apa? Saya? Kenapa jadi gugup gitu ngomongnya? Boy Gue seneng banget Karena lo ngajak gue kesini Ya gapapalah Tujuan gue kan ngajak lo kesini Supaya lo keiput Kan lo is putus sama cowok Thanks banget ya Boy Lo baik banget sama gue Lo juga perhatian banget sama gue Biarlah Cewek secantik lo masa Gak diperhatiin sih? Oh iya Boy Sebenernya gue ada mau ngomong sesuatu sama lo Tentang Siska Shhh Kenapa Siska? Shhh Shiska pernah bilang sama gue Kalo dia itu sebenernya udah gak cinta sama lo Dia ngomong kayak gitu Terus dia bilang Dia juga udah bosen sama lo Oh yaudah bagus lah kalo kayak gitu Gue bisa putusin dia dong Lagian selama ini dia tuh gak pernah ada waktu buat gue tau gak Dia tuh selalu sibuk sama dunianya sendiri Sorry ya Boy Gue gak ada maksud kok untuk ngancurin hubungan kalian Ya tapi gue heran aja sama dia Kenapa dia bosan sama lo Padahal kan Lo itu kan baik Kalo gue jadi dia Atau gue jadi pacar lo Pasti gue jadi cewek yang paling beruntung Eh sorry maksud gue Biara lo mau gak jadi pacar lo Kalo mbak gak percaya Telepon aja dicoba Shhh Gue telpon Cowok gue gak mungkin selingkuh Nomor yang ada tujuh Tidak dapati Kok gak aktif Tuh bener kan Ya kali baterenya abis Gimana ya kalo Shiska tau cowoknya jalan sama Tiara Udah Udah sana masuk Kerjain tuh semuanya Ya mbak Ngeselin banget sih tuh Kuli Ini kenapa lagi boy handphone yang gak aktif Udah boleh ngeselin si boy handphone yang gak aktif Bete banget deh gue Bete banget deh Telepon Tiara Ajak jalan biar gue gak bete Ehm Tapi gue gak enak sama Shiska Lo beneran mau putusin dia? Gue kan udah bilang sama lo Gue cewek cantik lo Apa sih ya udah Gue putusin Shiska ini juga Halo 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 Ini kan suaranya boy sama Tiara Ini maksudnya apa coba? Wah ini gak bisa dibiarkan Gue harus cari tau dimana mereka Si Tiara pasti update di status Terus Oke gue dapet Kena Tunggu aja ya Gue bakal samporin lo berdua Daniel Daniel Iya mbak Iya mbak Sini 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 Lo ikut gue Lo ikut gue Hah mau kemana mbak Lo bisa nyitir mobil kan? Bisa Ya udah ikut gue Mau kemana mbak Ikut gue Lo beneran janji bakal putusin Shiska Iya Gue janji Gue bakal putusin Shiska Sekarang Shiska Gue gak nyangka ya sama lo berdua Gue baru ngenalin lo dan sekarang lo main di belakang Sayang Apa dia? Dan lo Gue bener bener kecewa sama lo Lo tau kan Dia ini pacar gue Ngebalin pas Udah Udah Lepasin Mane kita pergi aja Gue ngek disini Shiska Ini semua salah gue Shiska pasti benci banget sama gue Gue udah diputusin cowok Terus Gue ketahui hilangan temen Lo tenang aja ya Kok masih ada gue? Lo bakalan janji gak ningalin gue Iya Gue janjiin gak bakalin ya Thank you both Gue gak nyangka banget Sahabat gue jahat banget Kenapa sih ini remut cowok gue Sahabat gue pelihara Mbak Mau yang sabar ya Lagipula Mbak bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini Lagian kan Mbak Siska juga cantik Masih banyak kok Cowok yang baik Cowok yang lebih sayang sama Mbak Siska Men suka Amin That kinda Agu berharap 2 Sembukan lukaku new New Cowok yang lebih mustah Pinati Sabar Mbak Mak Wak Mbak, mbak, mendingan mbak daripada mbak Siska sedih-sedih terus, mendingan mbak bikin aktivitas yang positif, biar bisa lupa sama sedihnya. Bener juga sih, Kak Tau. Ngapain juga gue mikirin mereka sampe nangis kayak gini. Gue tau harus ngapain biar lupa sama mereka. Mbak, mau ngapain mbak? Mbak, mbak, jangan mbak. Mbak, jangan ngertiin kayak beginian. Ini tuh kerjaannya kuli. Mbak gak pantas ngertiin begini. Udah deh, gue itu lagi ngalihin pikiran gue supaya gue bisa lupain pacar gue sama sahabat gue. Udah deh, gak usah larang-larang. Oke, oke. Yaudah-yaudah. Gini, Mbak. Mbak, ini jangan terlalu kenceng. Caranya bukan kayak gitu. Kayak gini, Mbak. Biar gak terlalu capek. Diputer-puter. Chris? Taukah kamu yang ku inginkan? Taukah kamu yang ku rasakan? Takkan pernah engkau sadari, aku telah jatuh hati. Taukah kamu selama ini sebenarnya ku menyimpan rasa kepadamu, sahabatku, teman kecilku dari dulu. Aku jatuh cinta. Memang benar kata mereka. Cinta itu memang buta. Tapi tak ada salahnya. Bila ku cintai kamu. Kini kita tak dewasa. Tak mengerti arti cinta. Aku mohon kepadamu. Gua harap desain yang gua kirim ini bisa tembus. Renovasi rumah ini juga udah selesai. Hanya untukmu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Tinggal setting lighting. Yes! Taukah kamu selama ini sebenarnya ku menyimpan rasa kepadamu, sahabatku, teman kecilku dari dulu. Memang benar kata mereka. Cinta itu memang buta. Tapi tak ada salahnya. Kalau sendiri kurang bagus. Berdua lebih bagus. Bisa aja. Awas kan? Tidak lagi membuatku bisa melupakannya. Serius nih mbak? Jangan panggil mbak dong. Panggil Siska aja. Oke Siska, biar gak canggung, kamu juga boleh panggil aku Daniel. Biasanya juga panggil Daniel kan? Iya sih. Ya udah kali ini gak pake kuli. Saling nangisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tetap diku. Lagian itu juga untuk ucapan terima kasih karena kamu udah buat aku happy. Dan sekalian juga buat permintaan maaf aku karena selama ini aku udah kasar sama kamu. Apanya yang harus di maafin? Kamu gak ada salah kok. Tenang aja. Itu desain kamu. Kok bisa sih? Bagus lagi desainnya. Iseng-iseng aja kok. Kamu tuh sebenernya kuli atau apa sih? Aku perhatiin kamu itu pinter banget ngerenov. Kamu juga pinter banget ngedesain. Aku tuh cuma belajar dari buku-buku yang aku baca. Udah, gitu aja. Eh! Renovasi rumah kamu udah mau selesai loh. Udah selesai? Hmm. Kau segar bagai bunga. Wangi dan merona. Begitu sempurna. Kasih kau surga di jiwaku. By the way. Kenapa? Aku gak boleh ngeliat penutupnya yang disitu. Penutupnya yang disana? Aku mau kasih kejutan buat kamu. Kamu. Kamu boleh bukanya besok. Ntar kita liat baru-baru. Kenapa harus besok? Sekarang aja kan? Ih, deh deh deh. Jangan. Kan itu surprise. Jadi, yaudah kamu ikutin aja. Oke? Kau segar bagai bunga. Wangi dan merona. Begitu sempurna. Kasih kau surga di jiwaku. Lengkapi hidupku. Lengkapi hidupku. Mencintai aku. Seumur hidupku. Seibu bintang di angkasa. Hanya ada satu bintang di hati. Tak ada yang lain. Itu cuma kamu. Saling mencinta. Aku ingin selalu bersamamu. Warnai hari indah. Jalik asmat. Moga cinta kita. Kenapa gue jadi kepikiran sih? Sekarang terus ya. Aku dan kamu. Niel. Niel. Cek email. Cek email lo. Cek email lo buruan. Cepetan, cepetan. Ada apaan sih? Katanya desain lo diterima sama perusahaan besar. Serius lo? Serius. Buka, buka. Oh iya bener. Gue diterima. Gue diterima aja. Masuk amat lo sama gue. Nih ya. Kalo misalkan gue bener diterima di perusahaan itu. Gue mau tembak Siska. Kata lo tuh perempuan galak. Gimana sih lo? Ya iya sih emang dulu galak. Tapi sekarang udah enggak kok. Bukan lo sempet cerita kalo dia tuh punya pacar ya? Udah putus dia. Pacarnya itu direbut sama si Tiara. Wah ngaco. Waduh. Untung ya. Lo putusin si Tiara. Kalo enggak mah. Wuh. Makan darah lo. Ya tapi gak masalah juga sih buat gue. Orang gue juga udah gak ada perasaan sama si Tiara. Bagus. Eh. Tapi kalo liat-liat ya. Kisah hidup lo ke FTV. Eh lo bisa aja lo. Udah. Gue pengen nelfon si Siska nih. Tapi gue bimu. Gue harus ngomong apa ya? Tembak. Gak usah banyak bahasa bahasi. Ya kali gue tembak dia langsung. PdKT aja belum. Tom. Video callan. Wah. Dia video call gue. Akan-kan-kan. Gue pengen liat mukanya kayak apaan. Ayo coba. Jangan lo menin. Cabutan disana. Gue mau liat. Gak bisa sih. Gue kata. Nggak bilang. Gue selip lo. Eh eh eh. Oke 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 oke. Oke. Hai. Hai. Eh belum tidur? Belum sih. Sorry ya. Ganggu ya? Enggak kok sama sekali gak ganggu. Justru aku malah seneng kamu telfon aku. Padahal rencananya aku pengen nelfon kamu sih. Hah? Beratis? Kita samaan dong? Ehm. Sebenernya sih gue cuma mau ngomong selamat istirahat. Eh. Iya iya iya. Selamat istirahat juga ya. Makasih udah telfon duluan. Dadah. 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 Yes! Gak sabar deh gue. Pengen ngeliat hasil renovasinya Daniel. Katanya dia mau surprisein gue. Tapi Daniel mana ya? Halo non. Pak. Apa kabar? Baik. Liat Daniel gak pak? Daniel hari ini gak masuk non. Tapi semua pekerjaan Daniel sudah selesai. Dia sakit atau gimana? Nah itu dia. Saya juga gak ngerti non. Dia tidak pesen apa-apa sih. Hmm. Tapi non kan sudah gak sabar ya ingin ngeliat hasil karya Daniel. Kita buka aja sekarang terpahangnya. Jangan. Kita gak usah buka dulu penutupnya. Biar kita nunggu Daniel aja masuk. Yaudah. Kalau begitu saya mau pamitan. Iya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya. Ya. Sampaikan salam buat apa kamu ya? Iya. Mari non. Makasih ya pak. Mari. Daniel kemana ya? Selamat bergabung di perusahaan kami. Kamu sudah terima. Dan design yang kamu buat itu sedang dalam proses pengerjaan. Perusahaan kami mempercayakan kamu untuk menjadi pelat proyek. Dan saya berharap kamu bisa bekerja dengan baik. Dan ini menjadi kantor kamu sekarang. Pak ini beneran pak. Saya ini kan belum lulus kuliah. Walaupun belum lulus. Tapi saya percaya. Kamu sangat berbakat dalam bekerja. Terima kasih banyak ya pak. Atas kepercayaannya. Daniel aku gak aktif ya handphonenya. Apa jangan-jangan dia lagi sakit. Aku gak sakit kok. Daniel. Maaf ya aku telat datangnya. Gak apa-apa kok. By the way. Tumben rapi banget pake kemeja. Dari mana? Aku baru habis interview sama perusahaan besar. Dan alhamdulillah aku diterima. Perusahaan? Kok bisa? Maaf kalau aku belum jujur sama kamu. Sebenernya. Aku ini kuliah jurusan arsitek. Karena aku lagi butuh biaya. Makanya aku nyambi kerja. Jadi kuli. Pantes aja kemarin kamu ngotot soal desain rumah. Dan untungnya kamu percaya ya. Nah sekarang sesuai perjanjian aku nih. Kita lihat hasil renovasi rumah kamu kayak gimana. Yuk. Kau tertidur. Aku mau kembali ke dulu. Saat masalah tak kena dengan ku. Kawan di mana yang ada. Hanyalah apaku Dalam masalah Oh my God! Bagus banget rumahnya! Ini papa aku pasti suka banget! Makasih ya Udah buat rumah aku jadi bagus dan keren kayak gini Alhamdulillah Aku seneng kalo ngeliat kamu seneng Loh? Kenapa kok mukanya jadi sedih gitu? Kamu gak suka ya? Enggak, bukan itu bukan Ya aku Aku sedih aja Nanti kamu udah gak ada disini lagi Jadi kita Kita jarang ketemu kan Tenang aja Aku pasti bakalan sering kesini lo Buat ketemu kamu Serius? Awas ya kalo bohong Halo Halo Ntar malem gomong ada rencana apa? Hmm Gak ada sih Kalo misal gak ada Aku pengen ngajak kamu di dalam bareng Sama ada yang pengen aku omongin sama kamu Oke Ya masuk Disi pak Ya silahkan duduk Sayang Ntar ngobrol lagi ya Ada orang dateng Ke ruangan aku Ntar aku telepon lagi ya Bye Ya Ya Shhh Halo Lo Lo kan yang tukang kulibangun di rumahnya si Iska Ngapain lo disini? Iya Tapi itu dulu Sekarang gue kerja disini Shhh Gue tau nih Lo kesini pasti mau ngelamar kerja kan? Ya Iya pak Kalo lo mau kerja disini Lo gak bisa songong Sama berbuat senang tidat lo Mau lo itu lulusan luar negeri kek Gue gak peduli Karena gue disini ngeliatnya keahlian lo Faham gak? Iya pak Saya sebelumnya mau minta maaf Apa yang udah pernah saya lakuin ke bapak Hehh Tenang aja Gue maafin lo kok Gue ini orangnya profesional Gak pernah sakut pautin masalah pribadi sama urusan kerjaan Makasih banyak pak Gue juga bakalan nerima lo kerja disini Tapi ada syaratnya Tenang aja pak Syarat apa aja yang bapak kasih ke saya Bakal saya terima kok Jangan sekali-sekali lo ngehina seorang kuli lagi Tanpa kuli lo gak mungkin bisa bikin gedung bertingkat Sendirian Paham pak Dan satu lagi Lo juga harus siap buat turun ke lapangan Buat ngaduk-ngaduk semen Jangan lo pikir lo cuma kerja di kantor doang Pak Yang kerja sama gue itu Harus tau rasanya kerja dari bawah Pak Kalau misalnya lo kerberatan gak apa-apa kok Lo bisa mundur Enggak pak enggak Saya mau kok Saya mau Sumpah saya mau Ya udah Gue terima lo kerja disini Sekarang boleh cabut Gue lagi ada meeting nanti lagi Makasih banyak ya pak Belangu sih lo jadi orang Sayang gimana kamu diterima? Ya diterima Nah gitu dong Itu baru pacar aku Aku yakin Pasti bos kamu gak bakal nyesel terima kamu Secara kamu kan lulusan luar negeri Iya kan? Iya dah Eh iya bentar pak Iya oke pak Siap Bro Yuk 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 kita udah ditemuin nih Berkas-berkas udah gue siapin kok Oke Daniel Tanca Abur lo ngapain disini? Kamu apaan sih? Ini tuh bos aku tau gak? Gue kasih tau lo ya Kalo lagi kerja Jangan usah bawa cewek Iya pak Bro bos Yuk Ada yang lebih penting dari ini Daniel Eh kamu kemana? Ii lo pelasih tangan gue Gue udah gak mau lagi sama lo Lo itu sama Daniel gak ada apa-apanya Lo teman Daniel Pokoknya mulai sekarang kita putus Waktu itu kan lo yang minta gue nembak lo Iya Karena gue pikir lo itu lebih kaya Lebih tajir dari Daniel Ternyata enggak Asal lo tau ya Gue itu mantannya Daniel Dan mulai sekarang gue mau balikan sama dia Satu Satu Atre Hari ini gue bakal ungkapin perasaan gue sama Siska Mudah-mudahan aja Tidak Dia mau terima gue Daniel Daniel Lah Kok lo bisa tau sih gue ada disini Gue sengaja ngikutin lo Danieeeel Hehehe Hehehe Gue nyesel udah ngutusin lo Gue mau kita balikan kaya dulu lagi ya Tiara denger ya Kue ini udah gak cinta lagi sama lo Jadi lo percuma kalo misalnya lo baging-baging gue Mendingan lo cabut deh Gue mau balikan dulu sama lo pokoknya Hehehe Gue nyesel Gue nyesel ninggalin lo Lepaskan Gue gak bakal ninggalin kamu lagi Gue gak bakal dimutusin lo lagi Daniel Jadi lo nyuruh dateng gue kesini cuma buat liat lo berdua Lo kenapa sih? Seharusnya gue yang tanya sama lo Lo ngapain disini? Asal lo tau aja ya Daniel ini mantan gue Dan sekarang kita mau balikan Ya kan sayang Lalu Lalu Kenangan Mengaruh Biru Awalnya Lo ngomong apa barusan? Lo mantannya Daniel Jadi lo berdua pernah pacaran? Udah sayang Udah sayang Aku tau kok Kamu mau minta balikan kan sama aku Udah diemin aja dia Kau tuh bener-bener tega ya Bisa-bisanya lo lakuin ini ke gue Selamat ya buat lo berdua Makasih Kau tercinta Siska Eh Siska tungguin Eh Siska tungguin Eh udah sih sayang Siska Eh lepas gak Lo itu jadi cewek gak punya perasaan banget ya Lo liat lo udah nyakitin temen lo sendiri Gue nyesel pernah pacaran sama lo Gue gak cinta sama lo Dan gue cuma cinta sama Siska Ngerti gak? Siska Daniel Siska Siska Aku mau jelasin sama kamu Dengerin aku dulu Lepasin Siska Siska kamu jangan kayak gitu dong Siska Buka pintunya Siska Siska Aku mau ngomong sama kamu Siska dengerin aku dulu Siska Buka pintunya Siska buka pintunya Buka dulu pintunya Siska 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 Semenunya ku mengerti Kau harus pergi Kau tercinta bukan untuk Aku miliki Aku miliki Sebenuhnya Siska 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 aku mau kasih aku waktu buat jelasin sama kamu Siska 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 Lalu gua pecah Aduh Aduh Jangan kayak gitu Atun Kalau aja kamu tahu sis Aku itu cinta sama kamu Dan aku janji gak akan pernah menyakitin kamu Mulanya aku percaya kau kan tulus mencintaiku Aku salah memilihmu aku berharap kau sembuhkan lukaku Aku yang udah buat gue jatuh cinta Dan lu juga yang udah buat gue sakit hati Aku tersakiti lagi sama kamu sama saja Aku udah lama percaya lagi sama kamu Lemahkanlah rasa cintaku Jauhkan aku dari rinduku ini Lemahkanlah rasa jiwaku Agar ku bisa lari darimu Cis Papa suka banget sama bangunan ini Kelihatan mewah dan modern Papa salut sama yang gendisian rumah ini Papa sih pengennya ketemu sama orangnya Cis Kamu kenapa? Aku gak suka desain rumah ini, Pa Aku mau hancurin aja Kenapa? Kenapa? Coba cetis sama Papa ya Aku gak suka sama yang desain rumah ini, Pa Dia yang udah buat aku jatuh cinta Dan juga sakit hati Sampai sekarang aku gak bisa ngelupain dia, Pa Makanya aku mau ngancurin aja rumahnya Sis Semakin kamu benci sama dia Kamu akan semakin susah buat ngelupain dia Permisi Tuan Non Maaf ya Ini ada undangan buat non sis, Kak Pak Ini acara siapa sih? Aku juga gak tau Lain apa-apa yang undang Tapi bagus ya Unik gitu dekorasi Iya Bagus, Pak Nil Ini tamu undangan udah komplit nih Kita kayaknya harus mulai sekarang deh Iya, tunggu dulu dong Siska Siska Siska, tunggu Siska, tunggu Siska, tunggu Pasin Tunggu sebentar Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu KON. 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 KONIEC. Aku sengaja bikin gedung ini sebagai bukti rasa cinta aku sama kamu. Dan karena kamu juga, aku teritirasi untuk bikin gedung ini. Boy? Siskan, tau kan gue cowok brengsek. Tapi Daniel bukan. Dia benar-benar cinta sama lo. Dan lo jangan pernah samain Daniel itu sama kayak gue. Gue mohon lo terima cintanya. Siskan, aku cinta sama kamu, Sis. Kamu mau kasih aku kesempatan sekali lagi? Papa Restuwi, hubungan kalian berdua. Aku bahagia denganmu. Sakit hatiku terobati. Karena perhatianmu sempurna. Oh oh, kamu aku mau kemau. Bokap gue barusan chat gue. Sorry. Ini scene kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Kalau punya pacar itu. Apa sih salahnya lupa di lagunya? Bagaimana? Bukan ya? Belum. Aku bahagia. Salah kan? Salah kan?